Buji nama Tuhan, Bapak-Ibu sekalian yang saya kasihi, ada yang sudah mengenal cukup dalam mengenai Daily Bible Fellowship, tetapi juga ada yang belum mengenal, karenanya izinkan saya, dalam beberapa menit ke depan saya ingin memberikan sebuah visi, saudara, buat kita sekalian, karena tanpa visi maka kita akan hidup tanpa tujuan dan tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, karenanya visi kami adalah membantu kita semua mengalami pertumbuhan ilahi, katakan sama-sama, saya mau bertumbuh. Amen? Kita semua mau bertumbuh, dan tidak lain tidak bukan adalah lewat firman Tuhan, saudara. Memang kita bisa bertumbuh melalui doa, kita bisa bertumbuh melalui persekutuan, tetapi yang paling utama adalah firman Tuhan, saudara. Sampai hari ini saya masih punya Alkitab versi buku, bukan hanya elektronik, kita memiliki tujuh versi, saudara, yang sungguh-sungguh memperkaya, karena suara Tuhan yang tertinggi berbicara melalui firman Tuhan. Seperti Roma 10.17 berkata, iman tinggal dari pendengaran akan firman Kristus. Loh, Pastor, saya mau tahu bagaimana caranya saya bisa kenal firman Tuhan jauh lebih dekat. Karena kalau bawa kitab atau buku seperti ini, rasanya sudah old-fashioned, rasanya sudah jadul begitu. Kalau ke kantor, kalau ke mana-mana, sepertinya sudah sukar. Itu sebabnya misi kami, Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, adalah untuk membuat sebuah komunitas. Kita semua cinta firman Tuhan, interdenominasi. Apakah ada yang dari Katolik, ada yang dari Tradition, ada yang dari Karismatik, bahkan ada mungkin yang dari Gereja Advent sekalipun, semua percaya akan firman Tuhan. Dan kita gunakan semua fasilitas teknologi, sosial media yang ada. Sehingga ada audio Bible, sehingga ada handphone yang kita bisa pakai dengan semua bacaan yang sudah saya secara khusus pribadi rancang, sehingga kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Dan untuk hal-hal yang teknis dan juga apa yang kami kerjakan, nanti bisa akan Bapak-Ibu sekalian lebih mengerti ketika nanti di dalam akhir ibadah ini. Tetapi saya percaya kita semua saat ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan, ada sebuah kesaksian yang luar biasa, yaitu dari salah satu rekan kita yang sudah berada bersama-sama dengan kita, yaitu Ibu Linda dari Solo. Itu sebabnya sebelum kita masuk ke dalam kesaksian, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam penyembahan, mari kita menyembah dan kita buka roh dan jiwa kita. Masuk ke dalam adilat Tuhan lebih lagi, dan kiranya Tuhan sendiri yang menjama kita. Dari semula telah kau tetapkan, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat, Di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Nama saya Linda, kami dari Solo. Kami di Solo mengerjakan konveksi di rumah, di perumahan kami di Solo Baru. Ya, cuma suatu konveksi kecil-kecilan saja, itu saya selalu kuatir, dan mempunyai kekuatiran yang sangat berlebihan, itu seperti ini. Saya itu, karena kan tadi cuma berpikir berdasar akal manusia saya, sehingga saya itu selalu tidak pernah kuat. Saya itu merasa gini, wah gimana ya dengan minggu depan itu, gimana ya dengan ke depannya, ini kok cuma ada sekian nih orderan, ntar gimana dengan lalu. Dan itu biasanya tuh juga terjadi benar, terjadi benar nanti minggu depan tuh benar-benar, gak ada orderan, gak ada ini. Jadi kita tuh terus jadi merasa susah sih kan, terus akhirnya kita melangkah yang macam-macam. Nanti kita bisa mau merekrut sales lah, terus kita jadi mau keluar kota, harus cari orderan kesana-kesana, istilahnya tuh tabrak sana, tabrak sini gitu loh. Karena kita cuma mengandalkan kekuatan manusia tadi, kita berpikir ini dan itu, nanti ngambil apa peluang lain, ya ternyata tuh nanti malah kita jadi belepotan sendiri. Karena kan kekuatannya gak ada gitu loh, terus kalau dari sisi karyawan ya itu tadi selain penuh karyawan itu penuh kemarahan, lama-lama tuh juga banyak yang ada yang kecurangan lah. Terus dari pihak karyawan sendiri tuh juga hidupnya itu semerawut, kadang ada ini istilah solonya tuh kalau semerawut tuh apa ya, ini loh. Hidup mereka tuh keluarga juga gak bener, sehingga kan nyangkut ke pekerjaan, jadi tanah sini tuh jadi gak bener gitu loh. Ya itu pergumulan saya tuh seperti itu, saya merasa aduh ini kok gini gak bener gitu gak bener. Tapi saya mengatasi sebagai kekuatan manusia saya ya, saya anu terus, saya atasi terus, sampai akhirnya tuh saya penuhok, saya gimana tuh ini sebetulnya. Terus suatu hari, ya itu tadi kita kebetulan ada teman yang mulai kasih kita bimbingan kerohanian, tapi pelan-pelan sih sebetulnya. Dari ikut seperti sales group, seperti itu, terus lama-lama ya, Tuhan tuh jamah pelan-pelan terhadap pergumulan kita ini. Kebetulan ada lagi ini, persekutuan doa lagi, nah waktu itu sekitar bulan, apa ya, mungkin pertengahan 2019, itu kami bertemu dengan Pastor Daniel. Nah, saat dengan Pastor Daniel ini, kami kan pasti sudah dimasukin ini, pengertian tentang adanya iblis tadi di rumah, suasa-suasa seperti itu. Terus, Pastor ini tadi doain kita saat itu. Pastor saat doain, dia ngomong bahwa kita itu harus bisa pahitkan semua kepahitan kita. Kita harus bisa hidup di dalam Tuhan yang benar. Dan seperti itu, Pastor menyarankan pada kita bahwa suatu hari, kalau aku ada waktu, Pastor bilang gitu, saya akan main ke rumah kamu dan mendoakan rumah kamu. Terus, dia pesan ke kita, kamu harus berdua itu harus punya kehidupan rohani yang kuat. Saya akan doakan musuhmu, seperti itu. Ya, saat itu kita mulai lebih banyak paham lah. Maksudnya, karena kita sudah mulai dekat dengan firman, sering dengar firman. Terus, akhirnya, ya itu tadi bulan September, benar-benar Tuhan kasih. Kita waktu, dan Pastor benar-benar bisa datang ke rumah kami. Kata seizin Tuhan, Pastor hampir seharian di rumah kami, di restoran kami. Pastor bilang, benar-benar rumah kamu itu yang di atas, ada penunggunya. Nah, penunggu itu mungkin dibawa oleh salah seorang karyawan kamu yang mempunyai kepercayaan, seperti itu. Itu di atas, di ruang kerja kami itu. Dan itu sangat besar, katanya gitu. Terus, yang di bawah juga ada. Kalau yang di bawah itu, katanya memang yang penunggu. Rumah ini dulu, saat dibangun, seperti itu. Tapi, bagi Pastor bilang, tapi semua kuasa itu, dalam nama Tuhan Yesus, itu semua dapat kita usir dan roh kita itu lebih besar dari mereka. Asal kita percaya bahwa dalam Yesus itu yang akan menyusikkan semua itu. Terus, mulailah Pastor tuntun semuanya. Terohanian kami, sampai detail, sampai hal-hal terkecil, bahwa kita mengubah aura rumah kami. Jadi, Pastor ngomong, di restoran pun sama. Jadi, juga ada penunggunya, bahkan kalau roh di restoran itu malah sedikit nakal, seperti itu. Semuanya, kita akan ganti aura. Maksudnya, aura itu seperti ini. Jadi, ada lagu-lagu instrumen rohani di tempat itu. Sehingga kita izinkan hanya Tuhan saja yang bekerja di semua lini kehidupan kami. Dari situ, kami ubah hidup kami ketenuhnya. Jadi, kami mempunyai kebiasaan dulu ya. Berdoa itu, kami berdoa. Tapi, enggak pernah kami itu menyerahkan semuanya sama Tuhan. Segala kehidupan kami, dari pagi sampai malam, bahkan pagi bangun pun kita bersyukur. Itu benar-benar kita mulai. Dan kita bangun mulai sejak kita bertemu dengan Pastor yang saat dia datang ke rumah kami itu. Jadi, setiap pagi kami doakan semua lini rumah kami. Juga restoran kami. Terus, di malam hari kami berdoa pula dengan anak-anak. Kita tutup semuanya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga rumah dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Ya, seperti itu. Dampaknya memang luar biasa. Hidup di dalam Tuhan. Dengan bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatan manusia. Tuhan kita benar-benar Tuhan yang abjain. Itu, saya rasakan sekeluarga. Tidak ada kuasa lain yang boleh kita bersandar kecuali di dalam Tuhan. Seperti ayat di dalam Yirinia itu, 17. Yirinia 17 ya, ayat 5 dan ayat 7. Yang dulunya saya itu mengandalkan kekuatan saya. Akibatnya kan, ya seperti kata firman itu, terkutuklah. Terus, kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya itu menjadi berkat. Dan berkat itu tidak cuma ke kita loh. Karyawan pun saya merasakan. Jadi, berkat itu bisa bagi sesama dan bagi kita juga. Itu, saya rasakan Tuhan itu benar-benar memperhatikan kita sampai hal yang terkecil. Itu, saya alami terutama ya, pada saat, ini aja saat Corona ini, saat Covid-19 ini ya. Kan kita kalau di Solo kan, Covid itu mulai dinyatakan sebagai KLB dan Solo ya tidak separah Jakarta memang PSBB-nya. Tapi, parah juga karena kita kota kecil, jadi kan cemak dampaknya. Kalau kita mengandalkan pikiran manusia kita seperti dulu, makanya kan Tuhan juga sudah persiapkan dulu semuanya betapa baiknya Tuhan itu. Dia sudah persiapkan semuanya. Sehingga saat kita menghadapi ini, saya tuh berdoa. Bahkan banyak pembibik-pembibik rohani kami, ya yang termasuk memberi kami firman Yerenia tadi. Saya saat itu sudah, kalau dalam hitungan manusia, orang kecil kami ini bisa apa dengan Corona ini? Masa kami masih bisa meranjutkan roda perekonomian? Tapi, ternyata Tuhan itu selalu saja kasih berkat. Mungkin pintu itu sebetulnya sudah tertutup, tapi dia membukakan yang terkecil untuk kita. Dan itu cukup, sangat cukup untuk ukuran kita. Itu jalannya memang benar-benar semua jalan Tuhan. Jadi, sampai akhirnya, saya saat KLB Corona itu dinyatakan di Solo bulan Maret. Saya masih bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya, di konveksi saya, maupun di restoran saya. Meskipun restoran itu tidak ada pembeli, tapi Tuhan kasih jalan yang lain. Tuhan kasih jalan online. Tuhan kasih jalan, saya bisa bikin roti dan banyak orang teman, saya antar-antar. Jadi, Tuhan kasih penggantinya. Terus, untuk konveksi, Tuhan kasih. Tuhan selalu kasih saya jalan, apapun yang ada saya, nggak bisa pikir, oh ini Tuhan jalanmu. Dan jalan Tuhan itu benar-benar indah, tidak sesuai dengan pikiran manusia kita. Itu tadi, saya hirang, nanti tiba-tiba ada tanda orang yang ID-kan buat masker awalnya. Eh, ada orderan dari orang yang, betulnya bukan customer saya yang biasa, dari orang tanda-tanda yang saya nggak kenal, tiba-tiba, 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 seperti itu. Tutup, Tuhan kasih kota yang lainnya yang mau mengambil barang kita. Seperti itu jalan Tuhan. Terus, kalau dari sisi berkat ke karyawan. Karyawan yang tadinya selalu melakukan sifatnya itu membangkang ini dan itu, dengan adanya persekutuan kita yang baik dengan Tuhan ini tadi. Karyawan ini jadi lain, jadi rohnya itu jadi lemah-lembut, bahkan sekarang itu kita seperti kekeluargaan saja. Dan mereka juga tertutupkan dari segi materi, meskipun selama corona ini. Karena, amin, dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesus, kami tidak pernah sampai meliburkan karyawan kami. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Amen? Haleluya. Haleluya. Ibu Linda dan Ibu Anwan Shalou. Halo, Pak Pastor. Wah, kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah semua atmosfer yang penuh dengan buluk-buluk berdiri. Ya kan? Banyak gaguan-gaguan. Juga karyawan-karyawan yang cukup sulit untuk dimanage atau dinasihati. Tapi ternyata melalui kuasa doa semua berubah ya, Ibu Linda. Iya, Pak Pastor. Amin. Terima kasih, Pak Pastor. Puji Tuhan. Senang sekali bisa berkenalan dan juga menjadi sahabat Ibu Linda dengan Pak Sanwan. Nanti kapan kita ke Solo, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih, Pak Pastor. Terima kasih, Pak Pastor. Semoga kesaksiannya bisa menjadi berkat ya, Pastor, buat semua. Kita harus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita buka rong jiwa dan juga hati kita. Mari kita menyembah bersama-sama dan izinkan Tuhan berpuasa sekali lagi atas kita dan hadirat yang kita rasakan. Terima kasih. 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 40, 30, 20, 10 saja orang benar Tuhan. Tolong jangan hancurkan. Saya rasa Abraham ada darah Chinese-nya saudara. Salah lu nawar dan nawar. Ada darah padangnya. Ada darah bataknya saudara. Saya masih ingat mama saya, kalau ke pasar, Bang, berapa ini Bang? Minta Duren. Berapa Duren? 100 ribu ibu. Wah, pahal kali. 100 ribu lima ya. Sekalian dikirim ke rumah. Abangnya langsung garu-garu kepala. Gimana ini cara negonya? Nah, kadang-kadang ternyata waktu saya baca firman Tuhan, Abraham pun nego, saudara. Singkat cerita, apa yang terjadi? Waktu Abraham nego sampai yang paling bawah, kalau ada 10 saja Tuhan, tolong jangan hancurkan Sodom dan Gomorrah. Tidak tahu apa kisahnya? Tetap ternyata Tuhan harus luluh lantakan Sodom dan Gomorrah. Nah, saya tidak ingin membahas lebih jauh, tapi bukankah kita juga mengingat mengenai seperti Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia ada di taman, get some money. Bayangkan, saudara. Yesus apa kurang kudusnya? Yesus apa kurang lekatnya dengan Bapak? Yesus apa kurang hebatnya dalam tanda kutip? Karena dia adalah Tuhan sendiri di dalam diri manusia. Tapi di situ apa yang dia doakan? Dia berkata, jika boleh, jika mungkin, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya kita bisa mengerti begini, saudara. Tuhan Yesus tahu ini beban berat. Tuhan tahu ini masa-masa nggak mudah. Tuhan Yesus tahu bahwa ini nggak enak buat dia. Karenanya dia berkata, Bapak kiranya lalu daripadaku. Tapi dasyatnya Tuhan Yesus kita mengajar kepada kita semua berkata apa? Tetapi jadilah kehendakmu. Biarlah kehendakmu Bapak yang terjadi. Nah, tahan sebentar, saudara. Karenanya ternyata Yesus pun pernah berdoa, tetapi tidak didengar, atau tidak dijawab, atau tidak dikabulkan. Eh, kalau kita ternyata doa, kita punya doa nggak dikabulkan, marah-marah, hati-hati, mau dapat tempeling dari malaikat. Yesus sendiri saja ternyata ada permintaan doanya yang tidak dijawab. Siapa kita, saudara? Iya kan? Kalau Tuhan, kalau saya klaim dalam nama Yesus di masa-masa corona ini, jatuhlah 100 ribu dolar dari langit. Kalau tidak, lebih baik Tuhan turun, saya yang jadi Tuhan. Lebih baik saya yang bisa mengatur semua hidup ini. Masa Tuhan mengatur corona saja nggak bisa? Eh, kacau, saudara, kacau. Hati-hati, sabar dulu. Jangan-jangan nanti ada malaikat menempeling sama seperti Raja Herodes, kan ditempeling sama malaikat, saudara. Nah, sebelum kita kecewa terhadap Tuhan, sebelum kita meninggalkan iman kita, terutama di masa-masa yang memang sulit ini. Bahkan, saudara, saya juga, pasti kita semua, pernah mendengar ada hamba-hamba Tuhan, saya percaya sebetul hatinya tulus, hatinya betul-betul ingin mengerang kepada Tuhan. Hatinya melihat jemaat-jemaatnya begitu penuh dengan pergumulan di dalam masa corona, karenanya pun dia meminta sebetulnya. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, corona ini dipatahkan. Amen. Saya pun punya iman demikian. Bukankah itu semua hamba Tuhan kerinduannya demikian, saudara? Iya kan? Tetapi ternyata kita perlu melihat ada saat-saatnya otoritas Tuhan berdaulat lebih tinggi daripada apa yang kita minta. Dan di situ kita perlu menyadari bahwa kita perlu tahu, kadang kehendak Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih berhikmat, jauh lebih mulia dibandingkan apa yang kita bisa minta. Dan di situlah kita masuk ke dalam kerundaan hati. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Oh, haleluya. Jadi kita perlu menyadari, memang, saudara, memang, saudara, kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku mengasih suamiku begitu luar biasa, tolong jangan ambil nyawanya. Tiba-tiba memang tidak diinginkan oleh kita, Tuhan angkat, saudara. Tuhan, kasihhani anakku. Dia terlibat narkoba. Tuhan, tolong sembuhkan dia dan hapus semua toksin-toksin ataupun rakyun dalam hidupnya. Tetapi memang itulah doa dan erangan seorang ibu. Tapi akhirnya harus melihat bagaimana anak kita ini masuk ke dalam rehabilitasi, harus mengalami pergumulan-pergumulan sampai ia bisa dipulihkan. Tentunya orang yang sakit pun, saudara, rindu agar secara instan penyakitnya bisa disembuhkan. Dan saya melihat begitu banyak mujizat, demi mujizat, banyak orang-orang yang berkelemahan tubuh dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi, saudara, hari ini saya ingin mengerucutkan pembahasan kita, yaitu mengenai doa. Jadi sekali lagi, ada doa yang kalau kita bimbang, kalau kita khawatir, maka itu membuat Tuhan tidak akan memberikan kepada kita. Karena iman kita kurang, saudara. Nah, bagaimana kita belajar sekarang melihat doa yang dijawab Tuhan. Hari ini secara singkat saja, karena waktu terbatas, saya membahas empat dimensi bagaimana kita bisa mengerti doa kita dijawab oleh Tuhan. Amen. Haleluya. Klik. Nah, saya akan angkat dari satu Timotius, dua ayat yang pertama. Perhatikanlah bagian yang kiri, saudara. Ini bahasa Indonesia dikatakan begini. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Satu. Doa syafaat. Dua. Dan ucapan syukur. Tiga. Untuk semua orang. Dan bahasa Indonesia menunjukkan ada tiga hal yang Paulus berikan kepada Timotius. Permohonan, doa syafaat, ucapan syukur. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya dan juga bahasa aslinya, saudara, dikatakan begini. Saya mengatakan, Dan ternyata ada empat hal yang dalam bahasa terjemahan lainnya memiliki dimensi ini. Yang pertama permohonan adalah supplication. Merah dengan merah. Tapi yang kedua ternyata prayers atau doa. Nah, inilah yang digabungkan digabungkan dalam bahasa Indonesia. Doa syafaat. Sebetulnya doa koma. Syafaat, itulah yang biru. Syafaat adalah intercession. Dan ucapan syukur. Giving of thanks. Dan dari empat dimensi ini kita akan melihat bagaimana kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka empat hal ini akan membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Berikutnya. Saya sederhanakan, saudara, bahwa empat hal ini ada doa, ucapan syukur, syafaat, dan permohonan adalah sebuah integral. Sebetulnya nanti kapan waktu saya akan membahasnya juga di dalam Matthew pasalnya yang ke-6 yaitu doa Bapak kami. Dimana empat integral ini terlihat dengan kuat. Tapi dengan singkat melalui satu Timotius dua, saudara, ada empat dimensi ini yang mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana doa kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab kita. Yang pertama adalah doa itu sendiri yang tentunya memiliki sebuah aspek yang lebih lekat yaitu praise and worship. Karena penyembahan tidak bisa terlepas dari doa. Dan doa kita adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah, saudara, dan memuji Tuhan menjadi bagian di dalam doa kita. Yang kedua, dengan cepat, ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini bicara kondisi hati, betul nggak? Kalau lagi kesel-kesel, lagi ngoreng, lagi ngoreng, tiba-tiba gosong, ya kan? Ih, keselnya minta ampun. Lalu ada telepon juga yang mengganggu, cucian belum kering, pembantu belum pulang, suami minta makan, anak-anak masih tidur, belum bisa disuruh kerja, masih nyapu, masih ngopel, waduh, rasanya ngededel banget. Kalau saya bilang, saudara, ya, kalau lagi model-model begitu, cepat-cepat berlutut di hadapan Tuhan, mengucap syukur, saudara. Kenapa penelitian harus mengucap syukur? Eh, mengucap syukur ibu, karena masih ada suami yang harus diurus. Mengucap syukur karena masih ada anak yang harus diperhatikan. Mengucap syukur kalau masih ngepel dan masih nyapu. Kenapa? Karena Anda berarti punya rumah. Nggak mungkin dong, nyapu dan ngepel rumah tetangga. Nah, inilah yang menjadi dimensi yang kedua, yaitu selalu mengucap syukur. Nah, yang ketiga, yang saya sebut sebagai permohonan ataupun petisi. Seperti yang dinyatakan di dalam 2 Timotius. Dan yang keempat adalah doa syafat. Ini yang saya sebut peperangan rohani. Nah, tapi sekalian yang saya kasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa manusia memiliki juga tiga dimensi di dalam hidupnya. Klik, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Sama-sama katakan roh. Walaupun saya nggak mendengar dari telinga saya, tapi saya mendengar di dalam iman. Yang kedua, jiwa. Sama-sama katakan jiwa. Yang ketiga, tubuh. Sama-sama katakan tubuh. Amen. Jadi manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ternyata tiga dimensi ini atau tiga bagian ini yang terintegrasi, terintegral, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau tidak ada jiwa, maka pasti roh dan tubuh tidak bekerja. Kalau tidak ada roh, hidup kita mati, saudara. Dan kalau tubuh ini hipertensi, darah tinggi, ada pecah pembuluh darah, dan akhirnya tidak bisa jantung beroperasi dengan baik, kita pun juga akhirnya inalilahi. Roh, jiwa, dan tubuh tidak bisa terpisahkan. Nah, perhatikan ini dengan dimensi di dalam doa. Klik, begini saudara, saya ingin sampaikan bahwa dalam Christian worship itulah bagian roh kita yang terhubung dengan Tuhan. Jadi jangan serta-merta dulu berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Minta jodoh, minta pekerjaan, minta berkat, minta pabrik berkembang. Jangan dulu. Tapi kita bangun hidup roh kita dengan Tuhan, dengan kuat. Sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapak. Dan Bapak bisa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana kita bisa demikian? Milikilah roh yang terkoneksi dengan Tuhan dan dengan Bapak. Melalui apa? Christian worship. Kita menyembah, saudara. Maka kita masuk ke dalam sidang ilahi. Nanti kapan-kapan saya akan bicara mengenai sidang ilahi lebih banyak. Masuk ke dalam sidang ilahi, kita menjadi penasehat-penasehat Bapak, putra, dan roh kudus. Sama seperti Abraham, saudara. Dan di situ kita mendapatkan otoritas yang daripada Tuhan. Lain kali kita akan bicara banyak mengenai kuasa Christian worship dan masuk ke dalam langit. Yang ketiga. Nah, yang kedua adalah jiwa. Jiwa adalah kondisi hati tadi, saudara. Kalau jiwa ini merana, jiwa ini tidak bisa belajar mengecap syukur, selalu lihat hal yang negatif, maka hati-hati. Kondisi jiwanya akan menghalangi doa kita. Apalagi dendam sama yang lain. Apalagi masih punya kepahitan. Oh, Tuhan, tolong. Saudara, yang namanya kepahitan dan iri hati, itu ibaratnya permen berisi racun, lalu kita makan. Waktu kita makan, kepahitan dan juga rasa dendam ini, kita minta atau kita mengharapkan orang yang kita benci itulah yang mati. Eh, ternyata kalau kita makan permen tersebut, kitanya yang mati, kitanya yang terkontaminasi, orang itu bisa jalan-jalan ke Bali bersama-sama dengan rekan kita dari Bali. Atau bisa ke Singapura, bisa ke Marina Bay, dan sebagainya. Kita yang gondok, kita yang kesel, pengennya orang itu yang merana. Tentu tidak, saudara. Karenanya perhatikan kondisi hati kita, mencerminkan jiwa. Barulah, saudara, ketika jiwa ini pelong, jiwa ini tenang, tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak ada iri, tidak bisa masuk roh jahat ke dalam dan merasuki kita. Karena kita tidak punya masalah dengan orang lain. Ruh kita terhubung dengan Tuhan, dan kita bersatu bersama-sama, seperti Masmur 42 yang Daud katakan, maka tubuh pun memiliki keinginan, yaitu petisi, betul kan? Tuhan tolong mengenai bisnis, Tuhan tolong mengenai keluarga, Tuhan tolong mengenai tempat tinggal, Tuhan tolong mengenai pelayanan, Tuhan tolong mengenai rumah saya yang perlu didapatkan jodoh, Tuhan tolong pendidikan saya supaya saya bisa masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu semua adalah kebutuhan tubuh kita. tempat apa yang terjadi kalau kita hidup lekat dengan Tuhan dan jiwa kita betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Itu yang Tuhan bilang begini, sebelum anakku meminta dan berdoa, aku sudah kabulkan karena sebelum dia berkata-kata, aku sudah tahu dan aku kabulkan yang berpercaya katakan. Amin. Yes? Nah, itulah fungsi roh jiwa dan tubuh, pria, kondisi hati, dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Nah, hati-hati. Ternyata dalam hidup ini nggak segampang itu, saudara. Karena ada yang namanya musuh kita, Lucifer, Malika jatuh, dan semua antek-anteknya yang tidak rela kita diberkati. Siapa yang mau tahun ini kita makin merosot hidupnya? Coba angkat tangan. Siapa yang mau tahun depan wajah kita jauh lebih jelek dari hari ini? Coba angkat tangan. Eh, nggak ada yang mau kan? Tapi kita mau tahun depan kita makin diberkati. Siapa yang mau makin diberkati? Angkat tangan. Oh, haleluya. Siapa yang mau disembuhkan luar biasa dan dipulihkan? Angkat tangan. Oh, haleluya. Siapa yang rindu tahun depan semakin diangkat Tuhan posisinya dan semakin menjadi berkat angkat tangan? Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya satu yang nggak angkat tangan. Siapa itu? Lucifer, saudara. Iblis, saudara. Itu yang saya sebut peperangan rohani. Karenanya diperlukan syafaat. Diperlukan pergumulan. Diperlukan sebuah peperangan rohani. Makanya kita masuk pada hari ini. Kita akan spend time. Kita akan masuk waktu, saudara. Untuk bergumul bersama-sama berdoa dan kita perang rohani, saudara. Klik. Ini yang disampaikan oleh seorang salah satu mentor saya yaitu Dr. Dick Eastman. Beliau adalah International President dari Every Home for Christ atau EHC di mana ayah saya, Pendeta Carl Saragi bersama-sama dengan kita sekalian juga ada mendapat kesempatan ada di dalam organisasi yang sama. Dr. Dick Eastman adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dan dia berkata kita harus berdoa siapa untuk tujuh gunung yang ada. Ada bisnis, ada politik, ada family, ada pendidikan, ada government, juga ada entertainment dan sport di mana semuanya kita perlu berdoa bersama-sama dan bergerak bersama-sama roh kudus untuk menguasai tujuh gunung ini di mana kehendak Tuhan pasti akan terjadi dan luar biasa kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Klik dan beliau juga datang kurang lebih tahun lalu saudara di dalam World Evangelical Alliance yang ada di SICC di mana 12 ribu orang dari seluruh dunia datang dan saya juga mengambil bagian di dalamnya dan kita berdoa bersama-sama. Itulah kuasa doa. Itulah yang akan membuat kita mengerti bagaimana doa punya kuasa yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau demikian kenapa doa-doa kita tidak dicawab? Saya catat. Yang pertama kita tidak punya iman yang aktif. Ingat sama-sama saya yaitu wanita Syrofinisia saudara. Dia diejek oleh Tuhan Yesus dalam tanda kutip anjingkah engkau? Sehingga kau memakan roti ataupun memakan roti dari meja Tuhanmu tapi wanita Syrofinisia ini tahu bahwa imannya sedang diuji. Anjing pun layak memakan remah-remah yang ada di bawah kaki Tuhannya saudara. Dan yang kedua jangan ragu jangan bimbang karena keraguan dan kebimbangan membuat doa kita tidak dikabulkan. Dan yang ketiga jangan sampai salah meminta. pastikan hubungan kita dengan Bapak erat saudara. Sehingga kita meminta sesuatu yang berkenan dihadapan Tuhan. Dan sekali lagi ada saat-saatnya otoritas Tuhan jauh lebih tinggi daripada permintaan kita. Sama seperti Yesus Kristus berdoa tapi Bapak memiliki kehendak yang lain. Nah sebaliknya bagaimana agar doa kita bisa dijawab? Saya catat. Yang pertama perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Roh kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Dan yang kedua kendalikan emosi saudara. Kondisi hati ini harus dijaga karena semua ganjalan-ganjalan emosi jiwa ini menghambat semua pergumulan doa kita dihadapan Tuhan. Ingat sekali lagi jiwa kita perlu kita menangkan. Perlu selaras dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga biarlah kita masuk ke dalam peperangan rohani. Nanti saat-saat yang lain saudara saya akan membahas mengenai Daniel pasalnya yang ke-10. Daniel berdoa dan berdoa dan yang didoakan baik sekali. Tapi ada Malaikat Mikael yang datang dan dia berkata aku harus berperang dulu selama 21 hari. Ingat baik-baik kita hari ini dalam 17 Agustus dimana kita merayakan kemerdekaan. Semua kemerdekaan diraih dengan perjuangan. Dan mari malam hari ini kita isi kemerdekaan dengan berjuang bersama-sama di dalam doa untuk masuk ke dalam hati Ratuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati dan mengurapi kita luar biasa. Yang berikutnya adalah iman yang tidak bimbang. Mari kita miliki iman yang tidak bimbang saudara dan kita tahu apa yang kita minta di hadapan Tuhan Tuhan akan mengabankannya. Haleluya. Amen. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di surga kami bersyukur malam hari ini dimana-mana tempat kami berada dan dimanapun kami tinggal. Kami percaya rohmu yang kudus bersama-sama dengan kami. Dan saat ini saya berdoa Tuhan. Kau melihat setiap hati yang hancur. Kau melihat setiap hati yang remuk. Kau melihat setiap hati yang terangkat di adaman Tuhan. Dan saat ini hamba sudah menyelesaikan bagian hamba di dalam membacaan firman Tuhan dan perlindungan. Kami saya percaya pengurahan penuh-penuh di usah ini. Pengalian atas kami semua. Tuhan saya berdoa untuk setiap kami yang memiliki hubungan yang rusak selama ini bersama dengan Tuhan. Yang jauh daripada Tuhan yang sudah berkata Tuhan aku sudah jauh, aku sudah buat banyak dosa. Apa yang harus melakukan hari ini? Jika Anda di antara kita yang ingin memulihkan hubungan dengan Tuhan. Setiap mata terpejam, setiap kepala terpuluh, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memulihkan hubunganmu. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Pastor Daniel atas doa profetik dan firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita semua. Berikutnya kita akan saksikan berapa pelayanan dari Daily Bible Ministry yang dilakukan oleh fellowship ini. Bakti sosial ini diadakan sudah dua kali yaitu yang pertama di bulan Juni yaitu bekerjasama dengan salah satu Yesan di Jakarta Barat dan yang kedua diadakan di awal bulan Agustus ini itu bakti sosial dilaksanakan di sekolah Bukit Gloria Parung Bogor. Mari kita saksikan bersama video esok-esok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! kita lanjut! Yaitu selain dari bakti sosial pelayanan lainnya juga diadakan oleh DBS yaitu salah satunya adalah Mutiara Hati Program Renungan 1 Minit Setiap Harinya Mari kita Mari kita saksikan salah satu contoh dari video Mutiara Hati setiap harinya Shalom semuanya! Ada sebuah kisah saya angkat dari Jepang yaitu tahun 1924 ada sebuah train station bernama Shibuya dan disitu ada sebuah patung dan patungnya adalah patung anjing yang bernama Hachiko Singkat cerita ada seorang profesor bernama Hidesaburo yang memiliki anjing dengan ras yang sangat unik dinamai Hachiko saudara ternyata setelah profesor ini meninggal dunia Hachiko tetap setia menanti profesor tersebut untuk bisa kembali dan bisa berkawan dengan dia semua penduduk Jepang sangat terharu terhadap apa yang dilakukan oleh Hachiko sehingga bahkan di museum nasional tubuh atau jasad dari anjing ini dimakamkan disana dan diberikan penghargaan yang besar belajarlah dari seekor anjing saudara yang begitu setia sama seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarik 10 ayat yang ke-13 demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan kalau anjing saja setia mari kita belajar setia jangan seperti Saul yang di tengah jalan mengundurkan diri tapi kita belajar orang-orang yang setia selalu dihargai dan dihormati Tuhan Yesus memberkati haleluya salah satu juga pelayanan yang dilakukan yaitu Daily Bible Study program bacaan satu tahun dan yang ketiga adalah persekutuan doa yang dilayani oleh Pastor Daniel juga melayani akan private counseling atau persekutuan doa perusahaan juga dan pelayanan pelepasan pembersihan rumah dan lain sebagainya untuk informasi kontak bagi yang ingin bergabung di pembacaan Alkitab atau mutiara hati dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini yaitu 0815 1080 8292 saya ulangi 0815 1080 8292 dan dapatkan info lainnya jika Anda diberkati dengan ibadah online hari ini silahkan berikan kesaksian melalui Google Form yang tersedia di program WA Sementara demikian pengumuman malam hari ini selanjutnya kami serahkan ke Pastor Daniel akan memimpin kita dalam doa berkat dan penutupan air fellowship kita pada malam hari ini Tuhan Yesus memberkati Haleluya puji Tuhan mari kita berdoa bersama-sama dan kita mau tutup ibadah yang diberkati Tuhan ini Bapak di surga kami ucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan dan kami boleh belajar bagaimana doa adalah sebuah gaya hidup dimana roh kami bersatu dengan Tuhan jiwa kami ditenangkan dan mengalami pemulihan daripada Tuhan dan disitulah kami boleh melihat apa yang kami minta dihadapan Tuhan Tuhan mengabulkan karena firmanmu berkata bahwa Tuhan mengabulkan setiap permintaanmu agar genaplah sukacitamu karenanya kami bersyukur ya Tuhan segala doa yang kami panjarkan didengar oleh Tuhan mari jemaat sekalian anak-anak Tuhan sekalian kita mengangkat kedua tangan kita di atas kepala kita mau terima berkat yang besar daripada Tuhan Tuhanmu melindungi dan menyertai engkau dan memberkati engkau katakan amin Tuhan menyandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera katakan amin Tuhan menyandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasihkan dunia katakan amin terimalah semua berkat Tuhan ini berkat surga berkat langit dan berkat bumi di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus dalam nama Yesus kami berdoa Amen Puji nama Tuhan terima kasih